Selamat datang kembali di Dreamland. Hari ini saya akan melanjutkan episode kedua seris Midnight Maze. Di ujung episode 1 kemarin, kita dibingungkan dengan misteri burung jamar dan kematian masal kucing yang mayatnya tersusun di sepanjang garis pantai. Jadi people, tanpa berlama lagi, ini dia Midnight Maze. Kitab 2 Masmur Warga pulau sungguh keheranan dengan kematian masal kucing-kucing itu. Wali kota sendiri pun bingung dan tak tahu bagaimana untuk bersikap. Apalagi belasan tahun sebelumnya juga pernah terjadi kejadian yang sama. Namun bukan kucing, melainkan burung jalat. Sheriff menunjukkan bagaimana kucing-kucing itu mati, yaitu dengan leher patah dan sebuah sobekan tanpa darah. Sheriff dan wali kota akhirnya memutuskan akan membakar kucing-kucing itu. Sebagai keluarga dengan rumah paling dekat dengan pantai, Riley lalu bercerita bahwa ia tak melihat siapapun yang membunuh atau membawa kucing-kucing itu ke pinggir pantai saat badai tadi malam. Melainkan justru Monsignor Pruitt lah yang dilihatnya. Kejadian itu masih menjadi misteri, namun penghuni Kroket Island memilih melanjutkan kehidupannya masing-masing. Riley pergi ke daratan utama, mendatangi pertemuan pecandu alkoholnya. Sementara pendeta Paul memandu Lisa menjalani misah harian. Seusainya, pendeta lalu mengantar Lisa pulang. Dan di sana ia pertama kalinya memandang Lisa yang menjadi sangat rapuh. Ketika Lisa menatap nanar, Joe dan Pike yang menjadi sebab dari kecacatan yang ia derita sekarang. Setelah mengantar Lisa pulang, pendeta mendatangi rumah dokter Sarah untuk menawarkan diri memberikan misah personal kepada Millie, ibu dokter Sarah. Yang sangat taat, namun belakangan terhalang fisiknya karena kini tak lagi bisa bangun untuk pergi ke gereja. Dokter Sarah sendiri terkagum melihat bagaimana pendeta Paul dengan sabar mampu memandu ibunya menjalani ibadah dan bahkan memapah minum anggur perjamuannya itu. Lalu di rumah keluarga Flynn, Annie yang sedang ingin mulai menjahit, tak sengaja tertusuk jarum. Namun anehnya, ia bisa melihat tanpa kabur putiran darahnya, justru ketika ia melepas kacamata yang ia telah pakai sejak lama itu. Lalu kebingungannya berhenti ketika Riley telah pulang dari agenda pertemuan alkoholnya. Riley lalu masuk ke kamarnya, mencoba tidur nyenyak malam itu. Namun lagi dan lagi, bayangan Tara kembali hadir di depan matanya. Riley pun mencoba berdamai dengan menanyai kondisi bayangan Tara. Lalu setelah Riley berhasil tertidur, di depan rumahnya, dari langit, ada sesosok makhluk yang sedang terbang mengitari kota dan lalu berhenti dan mendiami sebuah rumah kosong. Baginya adalah misar abu-abu, tanda dimulainya hari Prapaskah. Pendeta Paul memberikan mereka kotbah, pengharapan tentang masalah yang para jemaat alami. Dan meyakinkan bahwa akan ada kelahiran baru bagi setiap kematian dan pemulihan bagi semua hubungan-hubungan yang telah rusak. Semua jemaat pun lalu diberikan abu di daihnya, termasuk Riley. Kegiatan pun berlanjut dengan potlak tahunan sebagai perayaan bersama hari Rabu-abu. Semua orang menikmati nyanyian, makanan, dan percakapan dengan sesama penghuni kota hari itu. Pendeta Paul mendatangi Riley yang sedang murung sendirian, untuk menemani dia duduk dan mengobrol. Riley menanyakan keadaan Monsignor Pruitt, namun pendeta Paul meminta Riley untuk menjaga rahasia, bahwa sebetulnya Monsignor Pruitt sedang sakit parah. Pendeta Paul lalu menawari Riley untuk melakukan pertemuan pecandu alkoholnya di gereja, sebagai ganti agar Riley tak usah datang ke daratan utama. Dan dengan pendekatan pendeta yang kini lebih ramah daripada terakhir mereka bertemu itu, Riley pun tak keberatan menerima tawaran itu, sebelum ia sendiri berpindah menemu Erin. Suasana kebersamaan yang menyenangkan semua orang itu, tiba-tiba berhenti dengan Joe yang histeris, karena Pike sekarat, dan memutahkan semua isi perutnya. Dengan tanda itu, Joe yakin seseorang telah meracuni Pike, namun tak ada satupun yang mau mengakui itu. Joe pun semakin histeris, dan karena itu, semua warga kemudian dibubarkan dari berayaan. Lalu di sekolah kroket, Sheriff mendatangi miskin untuk mengkonfrontasi miskin yang ia curigai meracuni Pike itu. Tak disangka, miskin mengaku bahwa mungkin memang Pike tak sengaja keracunan, karena ia sendiri memang memasang racun di sekitar rumahnya sebagai antisipasi dari kucing-kucing liar. Sheriff langsung memberitakan itu kepada Joe, berharap itu mampu menenangkan hatinya. Joe jelas kaget dengan temuan itu, tapi ia juga berterima kasih kepada Sheriff. Malamnya, sesi pertemuan alkohol Riley dan pendeta Paul pun dimulai. Pendeta langsung memulai dengan membahas sudut pandangnya, bahwa alkohol tidaklah salah. Namun masalahnya justru pada penggunanya. Riley lalu mengakui bahwa bukan alkohol lah yang membunuh Tara, melainkan diri Riley sendiri yang jadi kehilangan kesadaran hingga nyawa gadis itu melayang. Namun kejadian itulah yang justru membuka cara pandang Riley tentang menderitaan yang selalu diberitakan sebagai berkat Tuhan. Yang kini akhirnya tak bisa ia percaya lagi dan terus menuntunnya kepada jalan ateisem. Tapi pendeta terus meyakinkan Riley bahwa Riley hanya belum melihat kejahiban Tuhan yang luar biasa, yang sangat mungkin terjadi di masa depan Riley nantinya. Di tempat lain, Erin tegang ketika mendapati ada sepasang mata menyala sedang memperhatikannya. Keanehan juga ia dapati ketika ada bercak darah yang ia khawatirkan mengganggu kehamilannya. Namun dokter Sarah yang memeriksanya meyakinkan bahwa Erin dalam kondisi yang baik dan tak perlu ada yang ia takutkan. Erin lalu berterima kasih dan pamit pergi dari sana. Dokter Sarah tiba-tiba dikagetkan dengan ibunya yang berteriak karena melihat bayangan ayah Sarah yang padahal sudah meninggal 15 tahun lalu. Keanehan lain juga terjadi kepada Paul yang mendengar bunyi dari sebuah rumah kosong. Ia bertanya kepada seseorang yang ada di dalam rumah. Namun justru suaranya kata demi kata. Ia dengar sendiri memantul kembali kepadanya. Paul mencoba masuk dan lalu melihat si mata menyala itu sedang merayap. Lalu berdiri menunjukkan badannya yang besar. Sebelum akhirnya menerkamnya. Besoknya, misa kamis putih dijalankan. Tentu masmur menjadi ayat yang dibacakan oleh miskin di depan para jemaat. Seusai pembacaan ayat, peneta Paul pun berdiri. Peneta Paul lalu memberikan roti perjamuan pertama kepada Lisa. Namun semua orang pun jadi terganggu ketika Lisa diminta pendeta maju dan berdiri untuk mengambil roti. Ibu Lisa pun meminta pendeta menghentikan perundungannya kepada Lisa. Namun sebuah keajaiban terjadi. Lisa tiba-tiba bisa berjalan. Bahkan menaiki tangga kotbah. Dan berhasil meraih roti itu dari tangan pendeta Paul. Dan lalu di sini, cerita pun tamat. Terima kasih.